Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Sobat Dolanku selamat sore Kita berjumpa lagi, kita ketemu lagi Kita Dolan-Dolan lagi Sobat Dolanku ya Sore ini saya akan mengajak Sobat Dolan semua Untuk Dolan-Dolan atau jalan-jalan Di seputar Malioboro lagi ya Sobat Dolan Kita akan melihat salah satu event Yang diselenggarakan untuk menyambut Tahun baru Cina Yang ada di Malioboro ini Yaitu di Kampung Ketandan Yang juga disebut Kampung Cina-nya Di Kota Yogyakarta ini Tidak apa saja di sana kita Dolan-Dolan jalan-jalan ke Kampung Ketandan Ke event Imlek ini Ayo Sobat Dolan Ya Sobat Dolanku Kita lihat ini Jalan Malioboro Masih penuh dengan dekorasi Nuansa Imlek ya Lampion-lampion masih banyak sekali Dipasang di lokasi ini Di sepanjang jalan Malioboro Sobat Dolanku Ya ini Sobat Dolanku Nampak juga di depan kita ini Para pemain Leon atau juga Barong Senanti ya Itu yang memasuki area Ketandan ini Ya ini Gapura dari Ketandan ya Sobat Dolan Kampung Ketandan Untuk acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini Sobat Dolanku Ya ayo kita masuk Sobat Dolan Ini kita susuri dari jalan barat menuju timur ya Kalau yang dari jalan Malioboro ini Sobat Dolanku Ini agenda Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini Yang ke-18 di tahun 2023 ini berlangsung dari tanggal 30 Januari sampai 5 Februari Jadi masih ada waktu besok ya Jumat sama Sabtu dan Minggu Sobat Dolanku Ini acara-acara yang sudah terlaksana ya Sobat Dolanku Dan juga pastinya disini juga tertera untuk acara berikutnya Ini untuk acara malam ini Sobat Dolan Ya di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta Ini untuk acara besoknya ya hari Jumat Dan ini untuk hari Sabtunya tanggal 4 Ini acaranya Sobat Dolan Dan ini yang terakhir tanggal 5 Sobat Dolan Tentunya banyak sekali stakeholder yang berperan disini Sehingga terlaksananya acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang ke-18 ini Di sini lagi di kampung ketandan ini ya Sobat Dolan Karena COVID-19 kemarin sempat agak lama juga beberapa kali event tidak dilaksanakan Ya ini Sobat Dolan Vendor-vendor atau pedagang-pedagang yang ikut meramaikan dari Pekan Budaya Tionghoa ini Sobat Dolan Aneka kuliner yang sangat banyak sekali yang ada disini Mulai dari makanan-makanan street food ya Dan makanan restoran tentunya ini ada krepes Ada takoyaki, es kepal milo, es oreo ya Sobat Dolan Dan yang pasti saran dari Panetia untuk kesini tetap mentaati protokol kesehatan Karena kewaspadaan sedia payung sebelum hujan adalah hal yang lebih baik untuk kita Sobat Dolanku Ya selanjutnya Sobat Dolan Ini kita terus berjalan ke arah timur dulu ya Ini ya takoyaki, tahu gejrot ya ini dominan sekali ini Menu-menu dari seafood, juga dimsum ini banyak juga ya tersedia disini Tentunya sangat enak sekali Sobat Dolanku ya Ini ada juga masakan-masakan aroma India ya Sobat Dolan Nuansa India juga ter-display disini dijual disini Sobat Dolan Jadi kalau ingin menikmati kuliner yang beraneka warna, beraneka ragam Tentunya di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini Sobat Dolan bisa mencicipi mencoba semuanya Jangan lupa ya berbekal kantong yang cukup tebal untuk menikmati kuliner-kuliner yang ada disini Sobat Dolanku Ya ini keramean disini sudah mulai nampak Sobat Dolanku ya Ini ada aneka stick juga Sobat Dolan dengan sajian-sajian menu yang beraneka ragam tentunya Ya Sobat Dolanku ini coba kita berjalan lagi ke arah timur ya Ini untuk Lionnya sudah dibawa masuk ya yang akan melakukan pertunjukan nanti ini Untuk para pemain Lion juga sudah masuk dan tentunya barongsainya juga Untuk pemain-pemain tim ini juga nanti akan menyajikan tontonan yang sangat luar biasa Ini ada Takoyaki, ada Wonton ya Sobat Dolan Tentunya beraneka pilihan disini ketika Sobat Dolan ingin berkulineria Di pekan budaya Tionghua Yogyakarta ini Ini ada es limon jadul yang cukup 5.000 rupiah Es teh manis jumbo juga ya 5.000 rupiah per cup ya Sobat Dolan Dan tentunya menu-menu main course juga ada juga disini ya Ini ada black kebab ya kebab dengan black ini Yang sangat viral juga saat ini untuk para kaum-kaum milenial ya Sobat Dolan cireng juga ada Dan tentunya ini model-model Yami juga ada ini Sobat Dolan Dominasi adalah es teh jumbo Sobat Dolan dengan 5.000 rupiah saja Tentunya es-es lain juga ada disini banyak sekali nih Sobat Dolan Penjual-penjual disini Hampir sepanjang jalan ketandan ini Itu dipenuhi oleh kuliner-kuliner ya Sobat Dolan Ini ada makanan-makanan khas juga ya Sobat Dolan Ini coba kita berjalan ke utara ya Nanti di perempatan itu kita bisa jalan ke utara yang nanti tembusnya bisa sampai ke kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta Ini juga penuh dengan jualan-jualan dari beraneka ragam Tentunya ini kebab ya Sobat Dolan bisa dilihat dari konsep jualannya Ini aksesoris-aksesoris mainan-mainan juga Sobat Dolan Ini ada chicken, oh juga Ada roti lumer ya Sobat Dolan Ini dan juga aneka durian juga ada Kerak telur juga ada ini Sobat Dolan Angkringan yang bernuansa imlek juga ada disini Sobat Dolan Dan tentunya kalau disini jangan lupa Sobat Dolan Tempat sampah sudah disediakan hampir setiap tiang tenda ini ya Jadi perhatikan dimana untuk membuang sampah organik dan juga anorganik Sobat Dolan Karena khususnya di kota Yogyakarta ini Saat ini untuk pengelolaan sampah sudah digalakkan, digiatkan Bagaimana tempat-tempat pembuangan sampah sementara di kota Yogyakarta ini Tidak menerima untuk yang sampah anorganik ya Sobat Dolan Jadi Sobat Dolan kalau kesini jangan lupa Perhatikan dalam membuang sampah Jangan sampai keliru untuk buang sampah yang organik mana, yang anorganik mana Ya ini ada minuman khas juga ya Khas imlek ini Sobat Dolanku Ya ini ada yang judis-judis juga ini Durian kocok, apokat kocok Juga ada semua Sobat Dolanku Tentunya ketika Sobat Dolan ingin menikmati berbagai kuliner di Nusantara ini Baik yang dari negeri kita sendiri ataukah kuliner-kuliner dari tes-tes dari negara lain Ada disini Sobat Dolan Jangan lupa juga ini Untuk pernak-perni yang sangat khas untuk imlek terutama saudara-saudara Tionghoa ya Yang selalu memasang ini Sobat Dolan ya Kelinci ya, kelinci untuk mendatangkan rezeki gitu Katanya Begitu ya, ada sebuah kepercayaan seperti itu Permen-permen, kue-kue kecil juga banyak sekali disini Ini berada di jalan yang menuju arah kantor gubernur ya Atau ya jalan ke utara Sobat Dolan Ini Aneka Korean Street Food juga ada disini Sobat Dolanku Nah, banyak sekali pengunjung yang pastinya memadati untuk area pekan budaya Tionghoa Yogyakarta pada tahun 2023 ini Sobat Dolanku Ya, ini dalam menikmati kuliner-kuliner ada yang pada nongkrong di samping-samping depan toko-toko ini ya Sobat Dolan Ini kalau hari biasa kebanyakan untuk jualan dari emas dan juga pernah-perni banyak disini Dan digunakan untuk kulaan ya rata-rata disini Sobat Dolanku Area pecinan atau area ketandan ini digunakan untuk para reseller untuk kulaannya di area sini Sobat Dolan Ya, ini Sobat Dolan kita sekarang berjalan ke arah timur lagi ya Dari yang perempatan tadi Kita ke timur Ya, kita nanti akan sampai juga ke area panggung utama Sobat Dolanku Tadi di jalan ketandan itu ada area yang perempatan Ketika ketemu perempatan Kalau ke kanan itu sampai pasar beringarjo Nah, itu Sobat Dolan bisa menemukan aneka masakan dari babi ya Sobat Dolan Itu tempatnya disitu Ya, ini Sobat Dolan kita sudah di panggung utama Kita lihat bagaimana pertunjukan Leon dulu ya Ini Sobat Dolan disini Dan setelah Leon nanti juga ada barongsai-nya Sobat Dolan Ya, ini Sobat Dolan kita masuk ke area setan di depan panggung utama Tadi ya, ini banyak stun-stun terutama stun VIP ya Sobat Dolan Boot-Boot VIP yang ada disini Ketika kita masuk disambut dengan kelinci yang melambangkan untuk tahun baru Imlek ini Kelinci air yang tentunya diakini akan mendatangkan banyak rezeki Ya, ini ada di belakang dari konternya Bang BPD tadi ada cumi goyang ya Sobat Dolan Ya, ini dengan demonstratifnya yang sangat keren Dalam menyajikan cumi bergoyang ini Sobat Dolan Ya, selanjutnya ini ada beberapa boot-boot yang sungguh luar biasa tentunya Sudah banyak kita kenal dari Olivan School Lalu ada ini Bean Farm ini juga yang roti atau kue yang banyak tersedia Surya Nation tentunya dari rokok Surya ya Gudang garam produknya Ini dari High Lab Yang tentunya Lab sudah kita kenal di Jogja ini Dan ini ada banyak sekali boot-boot Dari para peserta disini Ini ada juga untuk ramalan tarot ya Sobat Dolan Yang tertarik bisa berkunjung kesini Ini dari aroma kapal api Dan ini ada pengembang sumber baru land tentunya Sobat Dolan Dan juga ada formula land disini Sobat Dolan Ya, ini dari Sasa ini juga ikut disini Tentunya sidomuncul pucuk harum ini juga menjadi ikut meramaikan disini Nah, ini yang asik untuk anak-anak Sobat Dolan Bayang utama yang ada disini Sobat Dolan Ya, selanjutnya kita akan melihat ini Wayang yang sangat artistik sangat cantik Sobat Dolan Wayang putehi ya Wayang khas Cina Yang tentunya bisa mengocok perut kita ya Kalau kita perhatikan dari cerita-cerita yang dibawakan disini Sobat Dolan Jangan khawatir kalau kesini Tetap kita bisa mengikuti ceritanya Karena ada dua bahasa disini Sobat Dolan Dua bahasa yang disampaikan yaitu dengan bahasa Cina Dan juga bahasa Indonesia Sobat Dolan Kita saksikan yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mari silakan kata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Silakan yuk Jumit setrikanya boleh Ya, Sobat Dolan yang tidak kalah pentingnya Ini ada lontong capgumeh dan juga bedang kacang makmelan ini Ini menjadi salah satu menu penting ya Untuk sebagian kalangan Bahwasannya kalau di Imlek ini Menikmati atau memakan dari lontong capgumeh ini Ini juga akan melancarkan dari rejeki yang akan kita peroleh Setahun ke depan nanti Cukup dengan 35 ribu rupiah saja Sobat Dolan ya Ini lontong capgumeh bisa kita nikmati Dan yang tidak kalah menarik ini Yang kuliner juga legendaris di ketandan ini Ada Yami Ketandan Sobat Dolan Yami Ketandan ini ya Ini disajikan dengan sangat artistik ya tempatnya ya Dengan hiasan-hiasan kuno untuk bangunannya juga masih bernuansa kuno Sobat Dolan Ya cukup instagramable bagi Sobat Dolan yang suka dengan hal-hal yang klasik dan etnik ya Inilah Yami Ketandan Sobat Dolan Ya yuk kita keluar lagi Kita jalan lagi Kita lihat beberapa dari kuliner-kuliner yang ada di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2023 ini Sobat Dolanku Ya demikianlah Sobat Dolanku Jalan-jalan kita tulan-tulan kita ke Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-18 di tahun 2023 ini Ayo Sobat Dolanku masih ada 3 hari lagi untuk berkunjung ke sini ya Ayo jangan lupa kunjungi nikmati sensasi-sensasi kuliner yang ada di sini Sobat Dolanku Juga nikmati pertunjukan-pertunjukan budaya Tionghoa yang akan menambah wawasan kita semua Ayo Sobat Dolanku banyak salah banyak ilah minta maaf Jangan lupa beri like dan juga subscribe agar ke depan kami lebih maju lagi Sobat Dolanku terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat tetap tulan-tulan Jangan lupa sampai selesai Jangan lupa untuk menjukan